Tidak mudah bagi suatu pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan hari bahagia sekali seumur hidup tersebut. Sama halnya pada Raisa dan Hemis Daud. Mereka sendiri telah mempercayakan sebuah wedding organizer untuk mempersiapkan rangkaian acara pernikahan mereka. Dan secara eksklusif kepada Tim Entertainment News, Ayunda Wardhani selaku editor-in-chief dari wedding organizer yang menangani rangkaian acara pernikahan Raisa dan Hemis pun bercerita tentang persiapan hari bersejarah tersebut. Kita persiapannya sebenarnya tidak terlalu lama, hanya 4-5 bulan. Kita mulai merencanakan semua sesaat sebelum mereka lamaran di bulan Mei, kemudian sampai sekarang ini. Semua lumayan simpel sih persiapannya. Untuk OCP sendiri, sebenarnya ini kita mengusung adat Sunda. Terutama dari mulai siraman, pengajian, sampai ngeyaksera. Kemudian untuk akat sendiri, Raisa juga pakai adat Sunda gitu. Cuman untuk secara konsep, kita dekorasinya menggunakan konsep rastik dengan sedikit sentuhan modern. Sukses mengelar pernikahan yang sakral dan megah, lantas berapa kisaran budget untuk acara tersebut, apakah menghabiskan modal hingga miliaran, dan berapa pula kapasitas tamu undangan pada acara kemarin. Budget aku nggak bisa deklar sih kalau untuk budget, tapi semuanya dibuat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan mereka. Kalau akat nikah sendiri sebenarnya nggak banyak, karena kan tadi kita akat nikah di area outdoornya, kemudian dilanjutkan dengan acara adat. Untuk pagi kita di bawah 150 orang, untuk malam kita kurang lebih di atas itu sedikit. Karena untuk resepsi siang sebenarnya itu lanjutan dari acara akat sih, karena untuk akat sendiri dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Untuk malam akan ada tambahan dari teman-teman dan kolega-kolega, karena mereka berdua kan juga pekerjaannya banyak ya, jadi mungkin malam akan lebih banyak. Terima kasih telah menonton!